Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Anthony Blinken, buka suara usai pemimpin Hezbollah Hassan, Nasrullah, tewas dalam serangan Israel di Beirut, Libadon. Blinken juga menilai dunia akan lebih aman tanpa Nasrullah. Blinken juga menyebut Nasrullah sebagai teroris yang brutal. Menurutnya, Nasrullah dan kelompoknya bertanggung jawab dalam tiap konflik yang menewaskan warga Amerika, Israel, hingga rakyat Libadon sendiri. Tewasnya Hassan Nasrullah akibat serangan Israel menimbulkan eskalasi baru dalam konflik di wilayah Timur Tengah. Meski demikian, Blinken juga menilai penelesaian secara diplomasi harus diutamakan. Blinken juga menyinggung situasi di Gaza, Palestina, dan mengatakan upaya gencatan senjata di wilayah tersebut masih dilakukan. Hassan Nasrullah tewas dalam serangan Israel di wilayah Beirut, Libadon pada Jumat 27 September 2024. Hezbollah menyatakan segera menunjuk pemimpin baru setewasnya Nasrullah. Terima kasih telah menonton!